Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Julio kali ini kita akan membahas tentang laga Persibandung melawan Burnia FC laga yang sangat luar biasa Burnia FC saat ini menjadi pemuncak kelas main ya Liga 1 meskipun pemuncak kelas main saat ini itu gak jaminan bisa menjadi juara karena sistem dari Liga 1 musim ini adalah memakai seri 6 championship jadi 4 besar diadu lagi jadi pemuncak kelas main belum tentu juara tetapi perlu diingat bahwasannya Burnia FC ini tetaplah tim yang luar biasa tim dengan rekod yang bagus di musim ini luar biasa dari Samarinda ini kemudian Persib pun memiliki modal yang sangat luar biasa bahwasannya menang melawan Persebaya Surabaya tetapi udah lama sih, udah lupa-lupa ingat, tetapi itu menjadi modal untuk Persib Bandung dalam laga melawan Burnia FC 4 main dari Persib yang membela tim NAS yaitu DSU K1 Mark Lok, Irianto, dan Edo Febriansa sudah balik lagi semuanya it's okay, no problem tidak ada masalah DSU K1 juga sudah balik ke Persib lagi yang kemarin dipanggil oleh tim NAS-nya tim NAS Filipina ya itu sudah balik lagi dan secara keseluruhan tim sudah siap pertandingannya sangat seru pasti seru dalam pertandingan kemarin meskipun Persib ini tidak melenggang bagus gitu ya di awal-awal kompetisi itu Persib juga seret karena pergantian pelatih ataupun mengundurnya pelatih kita Louis Mila yang digantikan oleh Bojanudak yang sekarang meledak kata orang ini membuat sebenarnya cerita dari Persib di musim ini itu beda jauh dengan Borneo FC yang grafiknya itu menaik-menaik menaik gitu ya tetapi Persib itu di awal pertandingan jelok awal kompetisi ya jelok kemudian ada Bojanudak itu naik-naik dan sekarang ini Persib sudah siap melawan Borneo FC prediksi saya walaupun berat ya tetap menang Persib Bandung karena Persib Bandung ini yang kita cermati akhir-akhir ini adalah stamina pemain-pemain Persib sangat luar biasa all out bermain 90 menit 90 menit lebih bahkan tambahan waktu itu bisa dimanfaatkan gol oleh Persib Bandung menurut saya dalam pertandingan melawan Borneo FC tetap menang 1-0 ataupun 2-1 lah kalau kebobolan sih sepertinya juga pelatih keeper kita Pak Sos itu juga memprediksi sulit banget untuk Persib clean sheet melawan Borneo FC menurut Anda Binyana terus komentarnya terima kasih sudah menonton Jawa Tengah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Boboto jangan lupa pandengin terus Youtube channel Boboto Jawa Tengah jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton